Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kami Indul Dali Hari ini kita punya laptop si Acer Yang kemarin saya kasih tau bahwasannya ini ada versi yang lain Ini dia Maksudnya kemarin kan kita habis pasang SSD Yang di laptop Acer A514 Tapi dia bawaannya cuma harddisk Yang ini adalah yang bawaannya SSD Kita kulas dulu Sebelum kita mulai Tolong like video ini Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami Oke Oke selanjutnya adalah laptop Apakah dia? Ini dia Seri A514 52G Strip 57AW Warnanya indigo blue Berarti ini warna blue yang seri ini Kita langsung unboxing aja Gimana isinya Laptop seri ini itu ada dua Bener-bener sama A514 strip 52G Yang satunya Seri yang bawaannya SSD Yang satunya bawaannya harddisk Yang ini yang bawaannya SSD Tapi bedanya RAM-nya dia onboard 8GB Kalau yang sebelumnya 4GB onboard Dan ini dapet bonus Backpack Rasanya backpack bukan yang selempang Terus mari kita buka aja Seri O Disini masih ada serinya Dari seri dan spesifikasi Oke Ini dia Ini spesifikasinya adalah Intel Core i5-10210U Seri terbaru di kelasnya Monitornya 14 inch full HD Khusus IPS panel NVIDIA GeForce MX250 With 2GB RAM 8GB DDR4 Nah ini 512 PCI NVMe SSD Nah ini bawaannya bedanya di RAM sama di SSD-nya Kalau sama yang sebelumnya Mari kita buka aja Ini bahaya kalau gak dimasukin Oke dia dapetnya apa aja Sorry Seperti biasa Ada dapet adapter Charger Terus laptop Oh ini dapet bracket Oke Jadi kalau bawaannya SSD Dia dapet bracket seperti ini Oke Nah dapet bracket Sama dapet SATA Plus flexinya Plus baut-bautnya Sangat berguna Buat kalian yang pengen upgrade Terus ini adalah kartu garansi Kitab-kitab dan lain-lain Dan ini dia Wih warnanya biru cakepnya Oke ini warnanya Indogo Blue Warnanya wah manis banget bos Saya kira biru yang ini Biru yang A5 Apa yang satunya S4 3 Oke mari kita bereskan dulu Cantik sumpah cantik Ini Sangat berguna Buat kalian yang pengen tambah RAM atau Tambah Tambah Hardisk Di laptop sini Atau dia SSD juga bisa Tapi kayaknya yang lebih tepat Hardisk Oke sebelumnya kita buka Terus kita bahas dulu Masalah spare Port-portnya Disini ada satu Ini adalah jack adapter Buat disini Terus habis itu masih ada LAN Oke LAN masih diadakan Berarti ini sangat terguna Ini Ada masih ada LAN HDMI USB 3 2 Terus habis itu ini USB type C 1 Terus sebelah kiri Terus habis itu depannya kosong Tidak ada apa-apa Depannya Terus habis itu sebelah Sebelahnya ada lagi USB 2 Ini audio jack Plus ini lampu indikator power Dan Power dan baterai Charging Terus ini adalah buat Kunci Terus bagian bawah Seperti ini Speaker 2 kanan kiri Ini ada rubber fitnya 1,2,3 Gede 1,2,2 Disini Terus habis itu disini Buat ventilasinya Lumayan besar Insya Allah Dingin nih Terus juga ada namanya Ini adalah buat Tombol reset Lubang reset baterai Jadi kalau kalian kena Laptop pass hang Itu fungsinya Dia kalau ditekan Jadi nanti semacam Kamu lepas pasang Baterai disini Mari kita buka Seperti bagaimana isinya Mau 1,2 Oke Manis sekali Ya manis Ini harganya 9 jutaan Harganya 9 jutaan Dan Dapetnya seperti ini Mewah Istimewa Oke kita mau satu lagi Di dalamnya keyboardnya Seperti apa Layarnya gimana Dan lain-lain Untuk layar Bagian panel Ini dia Sudah Dove Disini sudah IPS panel Iya kan Disini udah bisa main panel Disini dalam full HD Terus ini logo Acer Aspire disini Oh lubang kenal potnya disini Posh Seperti biasa Disini ada lubang kenal pot 2 Kelihatan gak? Kelihatan gak? Gak kelihatan ya Sorry Ya udah Komen dia ada lubang kenal pot Kalau dari sini gak kelihatan Soalnya Oh ini Bisa Oke Ada lubang kenal potnya Di balik ini Jadi Lubang kenal potnya Bukan disamping kanan kiri Tapi di belakang Dia akan membuat nyaman Terus habis di keyboardnya Uff Halus banget ya Hmm Terus ini keunggulannya Kita baca Yang pertama adalah Thin Design Thin Design berarti Dia memang slim Emang sih Dilihat pertama Memang dia Kelihatan lebih slim aja Terus habis itu adalah Aluminium untuk Vogue 4 Yang tadi Warnanya bisa Agak bergilau Dove Enak gitu Warnanya enak banget Birunya Habis itu ini Narrow bezel Ini urusannya dengan layar Kecil Terus habis itu Desain dengan ultra fast Ultra fast Wearless speed Jadi dia lebih cepat Daripada sebelumnya Terus habis itu adalah Di sini adalah IPS White Viewing Angel Jadi kalau IPS panel Jadi kalau dari samping Gak terlalu Gak warna hitam gitu loh Habis itu masih ada HDMI portnya HDMI port mah biasa ya Ini spear port Terus ini adalah Stickernya ada Nvidia plus Generasi ke 10 Dan Mari kita hidupkan Ada yang berbeda Saya rasa ini ada Backlightnya ya Iya ya Ada backlightnya nih Bau-baunya sih ada backlightnya Karena dia bentuk fontnya Apa Keyboardnya sendiri itu Beda Jadi kesannya Bukan kayak Ada catnya gitu loh Jadi kayak Transparan warna putih Oke selanjutnya Kita coba hidupkan Kayak gimana hidupnya Satu Dua Tiga Set Ini katernya lah Dan nyala Pasti kenceng Tenang Kan udah SSD mas Pasti kenceng Jelas Oke pertama kita tetep wajib Harus di setting dulu Pertama Tapi gak terlalu susah kok Gampang kok Settingnya standar aja Ini ada backlightnya nih Mantap Nanti kita review satu persatu Yang pertama kita perlu setting dulu ini Sekalian buat temen-temen yang pengen Pengen ini Pengen Istilahnya pengen Pengen Gimana settingnya Standar kayak gini aja Ini boleh kalian skip Gak ada masalah Have no internet Skip aja gak masalah Ini udah selesai Dan ini tampilan awalnya Dibuat laptop Si seri ini Terus kita buka dulu Di dalam Ini jelas full HD ya Kita keterangkan dulu Oke Ini jelas full HD Layarnya halus banget tuh Kita lihat spesifikasinya Apa yang sesuai Atau tidak ini Yang pertama kita lihat Di bagian Processor nya Ini adalah Core i5 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 102100U Nah yang ini yang adalah Pertama adalah Core i5 I5 Cos 102100U CPU 1.6 GHz Habis itu Di Memorinya Atau RAM Disini ada 8 GHz Sesuai Terus kecepatannya 2400 MHz Disini adalah SSD Nah ini WDC Berarti dia pake WD Dari WD M2 M2 520GB 500GB kan 512 Terus ini adalah GPU pertama adalah Dari Intel UHD Ultra HD Graphic Ya Dari perawahan Processor Terus ini adalah GeForce NVIDIA MX250 Oke Terus spesifikasinya Jadi sesuai dengan Apa yang ada di spesifikasi Terus habis itu Selanjutnya kita coba lihat Beli kanan Properties Personalist Display Setting Display Setting Display Setting ya Display Setting disini Kita lihat Untuk Eh Mana ya Oh ini Personalist Display Setting Display Setting Nah ini dia 192201080 Hati Full HD Benar sesuai Kalau saya suka Ini gede banget Terasa Ini enak Tapi gak enak Buat kalian ya Gak keliatan ya Ini dulu ya Oke 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 gitu Terus habis itu Kita coba Backlightnya Seperti ini Kelihatan gak Kelihatan gak Kalau ada Backlight Kita matikan dulu Lampunya Terus kita coba Matikan lampunya Jadi kayak gini Sep Sep Matikan lagi Sep Nah keliatan loh Nah sekarang baru keliatan Backlightnya Ini Backlightnya ada Settingannya Ini mati Hidup setengah Terus padang Terus mati Jadi dua Setiga Tiga opsi Mati Redup Terus terang Ini Ini sangat membantu Kalau kalian Kerja di Ruang-ruangan Yang Gelap Ini Terus kita coba Enak Empuk Empuk Responsif Jelas Saya baru Merasakan juga Ini keyboard Pokoknya Aman sekali Toskrimnya Juga oke Karena ini Bodinya Memang dari Aluminium Jadi kesannya Mewah Beneran Jadi kesannya Mewah Asik Asik sih Harga sekian Sudah SSD Tinggal kita Nambah RAM Apa Tinggal nambah RAM Sama Mau nambah Hardisk Biar kalau Storytel lebih gede Itu bisa Terus Ini tutorial tambahan Buat kalian Kalau misalnya Punya laptop seri Kayak gini Gimana mas Caranya Biar dia Split menjadi Seri selanjutnya Bisa ada C dan D Kita kasih ya Kita kasih ya Windows X Habis itu kita pilih Yang namanya Dismanagement Dismanagement disini Yang pertama ini adalah C aja Terus gimana caranya Lanjutkan adalah Habis itu Klik kanan di bagian C Ini klik kanan di bagian C Habis itu kita String namanya Terus kita bagi Berapa yang pengen dibagi Kalau standar kita Kalau untuk sistem Paling gak ya 150 lah 150 Per berapa Gampangannya gini Ini Hitungannya Kalau pengen tepat Kita kasih tau sekalian Ini karena hubungan Dengan Biar secantik aja Angkanya Kalau ada orang bilang 1GB 1000 Ya salah 1024 tepatnya Kalau kita mau bikin 150 150 Dikali 1024 Sama dengan 153600 Ditambah sekitar 80MB Untuk file sistemnya Jadi nanti tepat Jadi ini dibikin 153680 Jadi nanti jadinya Gini Nah Tapi jangan kebalik Yang kita masukkan Bukan yang ini Ini 153680 Jadinya Total stringnya Segini Berarti yang dimasukin Ini adalah Yang 333565 333565 Ini dia Akhirnya Pas 150 Nanti Seperti ini 150 0 Apa? 0,08 Nah Yang terpenting Oh iya Oke Nanti kita lihat disini Kita kelihatan 150 Oke 150GB Selanjutnya Selanjutnya Gimana cara Bikin selanjutnya Ini unlock Berarti tinggal Diklik-klik kanan aja Habis itu New simple volume Habis itu Di next Terus di New volume Dan finish Sudah selesai Akhirnya dia kita punya C dan D Oke Kamu beli online Baru Terus gimana caranya Biar dia bisa split Partisi Caranya seperti itu Boleh diikutin Oke Saya rasa cukup Untuk review sekilas Tentang si laptop ini Dengan berbagai macam Eee Quality nya Bagus sih Kesimpulannya adalah Laptop ini dengan harga sekian Lengkap Saya bilang lengkap Karena apa SSD nya 512 Itu lebar banget Gede-gede Maksud saya Buat SSD itu Udah gede Itu harganya sendiri Kalau yang Kalau harga laptop Yang tanpa SSD Atau bawaannya hard disk Itu harganya sekitar 8 juta Sebentar Saya lihat contek kan Karena nanti takut salah Eee Oke Kalau yang satunya itu 8 juta 428 Atau sekitar 8 juta 400 Gampang aja gitu Nah yang ini itu 9 juta 600 Jadi kisaran Bedanya adalah 1200 Jadi 1 juta 200 1 juta 200 Ini ya 1 juta 200 Kalau kita belikan SSD 512 Itu juga Mepet banget RAM nya sudah 8 Jadi belikan RAM SSD 512 Tambah RAM Itu lebih dari 1 juta 200 Jadi saran saya Ketika kamu punya duit lebih Belilah yang seri yang ini Yang sudah bawaannya SSD Dan RAM nya sudah 8GB Karena kita nanti tinggal pasang Hard disk itu sangat mudah Tanpa harus setting Sedangkan kalau kamu Bawaannya hard disk Kita harus upgrade SSD Upgrade RAM Itu Upgrade SSD lah Paling kamu harus Untang AT setting Dan lain Oke Oke saya rasa cukup Buat review sekarang Review kali ini Jangan lupa buat like video ini Kalau kalian suka Dan kalau belum subscribe Silahkan subscribe disini Biar kamu tinggalan Video-video dari kami Oke sekian dari kami Dan semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Ops Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Dan bye-bye Terima kasih Terima kasih telah menonton!